Badung menjadi kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Bali sepanjang 2020 dengan kontraksi hingga 16,5% secara tahunan. Berdasarkan data Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Badung pada 2020 ini menjadi yang terendah selama 7 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Badung tertinggi, terjadi pada 2014 di level 6,98%. Realisasi pertumbuhan ekonomi Badung tahun lalu lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Bali secara kumulatif, minus 9,31%. Realisasi pertumbuhan ekonomi ini sesuai dengan proyeksi awal, hanya kabupaten di Bali yang memiliki sektor unggulan, selain pariwisata akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Di tengah pandemi, hanya kabupaten yang bertumpu pada sektor pertanian akan mampu mempertahankan pendapatan dan pertumbuhan ekonominya. Karena saat ini, struktur ekonomi Bali terdiri dari pariwisata, pertanian, beserta olahan hasil pertanian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!